Jadi itu sebenernya kan kita kalau ke dokter suka nterima misalnya sabun nih dua jenis sabun gitu antara sabun batangan sama sabun cair Sebenernya diantara dua jenis itu yang bagus itu yang mana sih dok? Sebetulnya kalau kita bicara sabun batang atau cair sebenernya lebih penting adalah menilai isi dari si sabunnya itu gitu Jadi misalnya sabun A kita mau carinya apanya nih, apakah kita mau cari pelembabnya, kanduan pelembabnya Kalau kita percaya pelembabnya, artinya yang penting adalah isinya, jadi bukan bentuk-bentuk lo kenal-kenal tidak terlalu kenal diisi Jadi misalnya sabun batang, sabun bayi itu sebenernya basically gak terlalu masalah Cuman biasanya sabun-sabun batang itu biasanya sabun-sabun dengan pH yang lebih netral dan sabun-sabun yang lebih besar Tapi sebetulnya yang lebih penting bukan jenis bukan bentuk, yang lebih penting adalah individu dari si sabun itu Nah banyak orang bilang bahwa sabun batangan itu sebenernya kena udah kotor segala macem gitu dibanding sabun cair yang kan bisa dituang Emang bener dok? Enggak juga sih ya, sebetulnya Karena kan sabun itu punya banyak-banyak macam-macam tajuan Kadang-kadang di dalam sabun kan ada sifat yang bisa mematikan bateri atau misalnya apa Jadi sebetulnya gak masalah Dan toh kita tidak mencari kulit kita tuh gak harus bebas puman Karena kulit kita kan gak bebas puman Kita hampir gak bisa membuat kulit kita tuh sama sekali gak ada bakteri Jadi sebetulnya gak masalah sih Bahwa kalau sabun batang lebih kotor karena terbuka karena terekspos sebetulnya Terus satu lagi juga dok Itu mungkin berasa marketing sih Nah itu dia Nah satu lagi Kebanyakan sabun-sabun buat anak tuh ada antiseptiknya gitu dok Nah itu sebenernya boleh gak sih dok Buat anak tuh emang kategori yang mana aja anak menggunakan sabun antiseptik itu sendiri? Sebetulnya gini Sebetulnya kita masih tahu bahwa antiseptik tuh punya pendensi Punya kecenderungan mengusinkan kulit Jadi biasanya sama sabun yang sifatnya antiseptik Senderung lebih membuat kulit kering Jadi apakah sabun antiseptik tuh udah boleh pada anak Sebenernya sangat dipengaruhi oleh tipe kulit anak Oke Jadi kalau anak yang memang bawaannya kulitnya kering Sebaiknya tidak dianjurkan banyak mengandung antiseptik Karena biasanya sabun yang mengandung antiseptik itu meningkatkan resiko kering Tapi kalau anak yang kulit normal, gak kering Apakah boleh pakai antiseptik? Boleh Cuma fungsinya cuma satu sih Orang tuh kalau misalnya melihat ada efek tidak baik dari salah satu yang dia pakai Harus cepat digentikan Oke Jadi gak bisa dibilang bahwa antiseptik tuh jelek Atau antiseptik tuh bagus Sekarang harus dilihat digunakan pada siapa Efek yang akan terlihat pertama kali apa berutusan atau Biasanya kering ya kalau sabun Sabun itu lebih ke kering Jadi kalau misalnya sabunnya bikin kering Biasanya kering itu akan sentung bikin kulit jadi gatal Gitu Jadi kalau memang itu bikin kulit jadi gatal Sebaiknya gatal Gitu Terima kasih.